Oke gini pak, jadi nanti tampilannya itu seperti ini, ini kan kontrol yang lama ya, ini kontrol yang lama bawaan, nah nanti ini kita ambil, kita bolongin, dimasukkan kontrol yang seperti ini gitu ya, nah ini hampir sama cuman ukurannya beda, nanti kita pakai ukuran yang agak panjang, ukuran yang agak panjang, ini kan persegi 70x70, ini nanti kita pakai yang 90x48 Cuman jenisnya bukan yang ini, ini sebagai perumpamaan aja ya, nah ini nanti kita taruh disini, agak panjang seperti ini, nah disini nanti seperti itu, jadi kontrol yang ini nanti seperti ini kotak pindah disini, jadi gak ganggu, gak ganggu yang sana juga, gak ganggu yang sini juga, kita taruh aja disini seperti itu, fungsinya sama Ya kalau untuk yang binder pak, kurang lebih seperti ini, nanti kita pasang box, kita kasih kaki, ada kaki, nanti berdiri di atas unitnya gitu, nanti kita rapiin kabelnya, ada saklar, ada on off, ada kaki, kita bikin rapi lah ya Jadi nanti ada box kecil tambahan di layar unit gitu ya, kurang lebih seperti ini nanti, buat bayangan, ini ya misalnya nih unitnya, nanti dia diri di atas unitnya, itu untuk yang binder Kita tekan tombol on Oke, ini serialisasi, ini suhu yang dibaca di dalam, ini suhu yang kita setting, yang kita inginkan Ada dua parameter disini, cool dan heat Kita bisa pilih, kalau suhu ruangan itu 25 Tujuan kita 22, berarti kita butuh cool, karena untuk menurunkan suhu atau temperatur Jika kita ingin 30, sementara suhu ruangan 25, berarti kita butuh get untuk menurunkan suhu atau temperatur Nah, disini ada tombol proteksi Indikasi ya Kalau kita tekan itu on Sama dengan heat, panas Kalau kita butuh panas, kita tekan on Kalau kita butuh off Eh, sorry, butuh cool, berarti kita tekan off Yang disini, disini keadaan Off atau cool Kalau ditekan ke bawah, itu keadaan heat Nah, sekarang Disini ada Tiga control Disini display, indikator Pendingin atau pemanas Disini on Kita langsung aja Kalau kita mau setting Disini kita tekan bareng ya Antara set dan Panah kiri Sekali aja Nah, ada pass, masukkan disini Angka 2 Set lagi Pnp Dekat Kita Masuk lagi Nah, terus Sampai Ada mode Hit atau cool Nah, seperti ini Ini kalau cool, berarti ininya Atasnya Off Atau ke atas Kalau kita pilih Hit Nah, ini kita tekan Nah, tekan hit Nah, ini Suhu Yang kita setting Ini suhu Yang membaca di dalam Tentu Tentu Merubah settingan Sekarang kita Masuk ke mode Cool Cool Oke Seperti itu Oke Seperti itu Merubah settingan temperaturnya Merubah settingan temperatur Baik I I I Iya Tadi dari cool ke heater Terus diselek Terus pencet Ini Jadi Baru itu langsung Kepung ke heater ya Iya Nah, itu kan berarti itu Seri-seri 0,1 kan Artinya udah mati gitu Udah membaca tercapai gitu ya Balik lagi?